Intro Baik bapak dan ibu sekalian berbahagia, selamat sore dan selamat datang. Kami ucapkan pada kesempatan hari ini di hari Sabtu 4 Mei 2024 di Balai Kartini, Jakarta. Dalam rangkaian acara akad nikah antara kedua calon mempelai yang berbahagia, Nadifah dan Zulfikar. Bapak dan ibu sekalian berbahagia, rangkaian acara akad nikah pada kesempatan sore hari ini akan kita awali dengan prosesi penyebutan kehadiran rombongan keluarga besar calon pengantin pria yang dimana pada kesempatan sore hari ini kehadirannya akan disambut oleh keluarga besar calon pengantin wanita dan untuk itu kita akan memasuki rangkaian acara yang pertama yaitu kami akan mempersilahkan kepada keluarga besar calon pengantin pria untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan yang dimana akan disampaikan oleh Bapak Dr. Rusli Simanjuntak SA-AKT-MSG. Kepadanya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Haji Taufan Raufik sebagai wakil dari keluarga Bapak Haji Ahmad Yani dan Ibu Sri Lestari Nursia Ming Wahyu beserta keluarga yang kami cintai serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama, tiada kata yang indah serta ucapan yang pantas selain ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya lah kita dapat diizinkan berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara yang membahagiakan ini. Selanjutnya, izinkan saya Rusli Simanjuntak mewakili keluarga Bapak Irjen Paul Purnawirawan Dr. Andus Alantin Sabta Mega Simanjuntak dan Ibu Tirumalinda Arwan untuk menyampaikan tujuan kedatangan kami yaitu untuk menyerahkan Ananda Ibtu Muhammad Rizki Zulfikar Sarjana Kepolisian MA untuk dinikahkan dengan putri dari Bapak Haji Ahmad Yani dan Ibu Sri Lestari Nursia Ming Wahyu yang bernama Ananda Rizkiani Nadifa Putri Sarjana Teknik MSC sesuai dengan aturan dan isarat agama Islam dan mohon dapat diterima seserahan yang telah kami bawakan semoga menjadi simbol sebagai awal mula bersatunya kedua keluarga ini. Demikian sambutan kami semoga berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wa billahi taubiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat perwakilan keluarga besar calon pengantin pria Bapak Dr. Rusli Simanjuntan Bapak dan Ibu sekalian berbahagia pada kesempatan sehari-hari ini berikutnya kita akan mendengarkan bersama kata sambutan penerimaan mewakili keluarga besar calon pengantin wanita yang dimana akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Taufan Rofiq kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bapak Dr. Rusli Simanjuntak Sarjana Ekonomi Akuntan MSC sebagai wakil dari keluarga Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Alantin Sabta Mega Simanjuntak Almarhum dan Ibu Tiur Malinda Arwan beserta keluarga besar yang kami hormati dan para hadirin yang berbahagia sebagai rasa syukur marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmatnya kepada kita semua pertama-tama saya Taufan Rofiq sebagai wakil dari keluarga Bapak Haji Ahmad Yani dan Ibu Sri Lestari Nur Siaming Wahyu dengan ini mengaturkan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Alantin Sabta Mega Simanjuntak Almarhum dan Ibu Tiur Malinda Arwan tentunya seserahan yang dibawakan sebagai tanda tali kasih kami terima dengan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya berkenaan dengan penyerahan Ananda Ibtu Muhammad Rizki Zulfikar Sarjana Ilmu Kepulisan MA tentunya kami terima dengan senang hati dan dengan tangan terbuka serta segera akan kami segera nekahkan dengan putri dari Bapak Haji Ahmad Yani dan Ibu Sri Lestari Nur Siaming Wahyu yaitu Ananda Rizkiani Nadifa Putri Sarjana Teknik Master of Science sesuai dengan aturan dan syariat agama Islam selanjutnya kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan dan mengikuti upacara akad nikah Ananda Rizkiani Nadifa Putri dan Ananda Muhammad Rizki Zulfikar semoga dengan rahmat Allah upacara akad nikah ini akan diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan sesuai dengan pepatah tiada gading yang tak retak kami mengucapkan mohon maaf dan mohon dimaklumi apabila ada kekurangan dan hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dalam acara ini wa bilahi taufiq wal hidayah wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh mohon berkenan Pak Tovan, Pak Rusli boleh saling berjabat tangan selaku masing-masing perwakilan keluarga besar dan kami silakan rekan-rekan fotografer untuk dapat mengabadikan Bapak dan Ibu sekalian berbahagia Alhamdulillah sebelumnya telah sama-sama kita dengarkan bersama kata sambutan penyerahan dan penerimaan dari masing-masing perwakilan keluarga besar berikutnya kami akan mempersilahkan kepada Ibu Bunda Tercinta dari calon pengantin pria kami persilahkan kepada Ibu Tiur Malinda Arwan untuk dapat menyerahkan seserahan simbolis yang dimana akan diterima oleh Ibu Sri Lestari Nur Siaming Wahyu kami silakan Bapak dan Ibu sekalian berbahagia inilah dia penyerahan seserahan simbolis yang dimana pada kesempatan sore hari ini diserahkan secara langsung oleh Ibu Bunda Tercinta dari calon pengantin pria kita disilakan kepada Ibu Tiur untuk menyerahkan dan telah diterima oleh Ibu Sri Lestari Nur Siaming Wahyu selaku Ibu Bunda Tercinta dari calon pengantin wanita kami silakan menikahkan siap Mazul boleh sendiri saja maju ke depan sendiri saja boleh silakan balik badan cium tangan kepada Ibu Bismillahirrahmanirrahim tahan boleh masih cium tangan kepada Ibu dan juga cium tangan kepada Bapak Jumpa Arwan selaku pendamping dari Ibu di sore hari ini mewakili almarhum Bapak Irjen Paul Burna Wirawan Dr. Andres Alantin Sabta Mega Simanjunta baik selanjutnya boleh balik badan kembali mazul dan kami persilahkan kepada Ibu Sri Lestari didampingi oleh Bapak Haji Ahmad Yani akan memberikan pengalungan ronca melati ini adalah sebagai simbol penerimaan kehadiran calon menantu yang dimana sesaat lagi akan segera dinikahkan kami persilahkan Ibu Sri Lestari boleh silakan untuk dapat diambil ronca melatihnya dan kami silakan kepada Ibu Sri Lestari Nur Siaming Wahyu untuk dapat memberikan pengalungan ronca melati kepada calon pengantin pria kita yang sesaat lagi akan mempersunting putri tercinta dari Ibu Sri Lestari Nur Siaming Wahyu dan juga Bapak Haji Ahmad Yani Rizkyani Nadifa Putri STMSG boleh cium tangan juga kepada Bapak Haji Ahmad Yani kami silakan Bismillahirrahmanirrahim dan kami persilahkan Bapak Ahmad Yani boleh berada di sebelah kanan dari calon pengantin pria kita dan Ibu Sri Lestari kami silakan berada di sisi sebelah kiri dan pada kesempatan sore hari ini kami persilahkan kepada Ibu Sri Lestari dan juga Bapak Ahmad Yani untuk dapat membawa sang calon menantu menuju ke meja akat nikah kami silakan Bapak dan Ibu sekalian berbahagia inilah dia kehadiran calon pengantin pria selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alatoha Rasulullah Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa himbawan kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Bapak dan Ibu tamu undangan terkasih di sore hari ini kami mohon dengan segala hormat kepada tamu undangan yang hadir. Yang membawa alat komunikasi, yang membawa handphone kami mohon untuk terlebih dahulu dapat dikondisikan dalam mode silent atau mode diam atau mode getar. Sekali lagi kami mohon kami himbaw kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sore hari ini. Kami mohon yang membawa alat komunikasi terlebih dahulu kami mohon untuk dapat dikondisikan dalam mode silent atau mode diam atau mode getar. Dan kami mohon dengan segala hormat kepada seluruh tamu undangan. Seusai akad nikah Ijab Kabul berlangsung dan dinyatakan sah. Kami mohon kepada seluruh tamu undangan untuk tidak ada yang bertepuk tangan. Dan juga bagi tamu undangan yang akan mengambil gambar berupa foto maupun video menggunakan handphone kami persilakan namun kami mohon untuk tidak maju mendekat ke area meja akad nikah. Dan juga tanpa mengurangi rasa hormat kami bagi keluarga yang membawa balita ataupun putra-putri tercinta, kami mohon untuk dapat dijaga ketenangan selama rangkaian acara akad nikah berlangsung. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin tinggal dari Jumar ini kehadirat Allahirubi. Mengucap syukur yang tiada pernah putus-putusnya atas rahman dan rahim Allah serta atas izinnya. Kita semua dapat berkumpul pada kesempatan sore hari ini. Di sore hari yang penuh dengan kebahagiaan dan juga keberkahan dalam rangkaian acara akad nikah antara kedua calon mempelai yang berbahagia, Nadifa dan Zulfikar. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, seorang figur taladen sepanjang zaman yang apabila kita mengganti sunnahnya, kehidupan kita akan penuh dengan kebahagiaan dan juga keberkahan. Dan salah satu sunnah Rasulullah adalah pernikahan. Bapak dan Ibu sekal berbahagia, mari sama-sama kita buka rangkaian acara akad nikah pada kesempatan sore hari ini dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian acara akad nikah berjalan dengan lancar dan penuh berkah dari Allah SWT. Amin. Bapak dan Ibu sekal berbahagia, perkenalkan saya Said Umar, selaku pembawa acara dari Said Management, beserta dengan rekan-rekan dari Aku Wedding Organizer. Bapak dan Ibu sekal berbahagia, berikutnya kami akan turut mengundang dengan segala hormat kepada saksi pernikahan, kepada Bapak Brigjen Paul Dr. Hadi Utomo SH M. Hum M. Han, kami silakan untuk dapat menempati kursi yang telah kami sediakan. Dan berikutnya kami akan turut mengundang dengan segala hormat kepada saksi dari pihak keluarga calon pengantin wanita, kepada yang terhormat Bapak Haji Sutrisno Bahir SA, disilakan untuk dapat menempati kursi yang telah disediakan. Dan juga pada kesempatan sore hari ini, kami turut mengundang dengan segala hormat kepada petugas pencatat dari kantor urusan agama Kecamatan Setia Budi. Kepada yang terhormat, Bapak Husein kami silakan untuk dapat bergabung di area meja akad nikah. Dan berikutnya kami turut mengundang kepada Bapak Ustadz Bunyani untuk dapat menempati kursi yang telah kami sediakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian berbahagia. Sebelum kami akan melanjutkan ke inti rangkaian acara kita, yaitu Ijab dan Kabul, terlebih dahulu kita akan mendengarkan permohonan izin nikah yang dimana akan disampaikan oleh Rizky Yanyi Nadifa Putri kepada kedua orang tua tercinta. Untuk itu kami mohon berkenan kepada Bapak Ahmad Yanyi dan Ibu Sri Lestari Nur Siaming Wahyu untuk dapat menghampiri Putri Tercinta. Disilakan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang Mbak Diva hormati, perkenankanlah Mbak Diva sekali lagi mengaturkan terima kasih untuk semua yang telah Bapak dan Ibu berikan sejak Mbak Diva dilahirkan di dunia ini hingga menjelang pernikahan Mbak Diva hari ini. cinta dan kasih sayang yang telah Bapak dan Ibu berikan ilmu yang bermanfaat yang telah Bapak dan Ibu ajarkan semua itu insya Allah akan menjadi bekal Mbak Diva dalam hidup rumah tangga nantinya. Mbak Diva akan selalu mohon kepada Allah SWT agar Allah selalu melindungi Bapak dan Ibu dan memberikan kesehatan serta keselamatan. Bapak dan Ibu yang Mbak Diva sayangi, Mbak Diva juga mohon maaf atas semua dosa dan kesalahan yang pernah Mbak Diva perbuat. Selain itu, Mbak Diva juga ingin memohon izin Bapak untuk berkenan menjadi wali untuk menikahkan Mbak Diva dengan pilihan hati Mbak Diva yaitu Muhammad Rizky Zulfikar. Semoga Bapak dan Ibu memberikan restu untuk kebahagiaan kami bergulua. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas semua rasa, kasih sayang, dan perhatian serta semua ajaran yang telah diberikan kepada Mbak Diva. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Diva yang kami cintai, Bapak dan Ibu sungguh merasa terharu dan bangga. Karena hari yang Bapak dan Ibu nantikan, akhirnya tiba, yaitu melaksanakan tugas orang tua yang terakhir untuk mengantarkan ketinjang pernikahan yang menjadi sunnah Rasulullah SAW. Ungkapan terima kasih dan permohonan maaf Mbak Diva. Bapak dan Ibu juga mohon maaf atas segala kesalahan yang kami pernah perbuat selama membesarkan Mbak Diva. Sebagai mana telah disepakati antara kami dengan keluarga Bapak Alantin Sabta Mega Semanjuntak Almarhum dan Ibu Tiur Marinda Arwan. Sebagai tindak lanjut lamaran keluarga pada beberapa waktu yang lalu, maka Mbak Diva telah direncanakan untuk dinikahkan dengan putra mereka yang bernama Muhammad Rizki Zulfikar. Apabila hati Mbak Diva sudah benar-benar mantap untuk menikah dan bersuamikan Zulfikar, maka insya Allah hijab kekbul akan diselengrakan beberapa saat lagi. Semoga dalam rumah tangga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalem berbahagia, Alhamdulillah telah kita dengarkan dan kita saksikan bersama permohonan izin nikah yang telah disampaikan oleh Nadifa kepada kedua orang tua tercinta. Alhamdulillah. Dan ayah Anda tercinta, Bapak Ahmad Yani pun juga sesaat lagi akan mengabulkan apa yang menjadi permohonan dari Nadifa, yaitu akan menikahkan dengan lelaki pilihan yang bernama Ibtu Muhammad Rizki Zulfikar, STRK, SIK, MA. Bapak dan Ibu sekalem berbahagia, sesaat lagi kita akan memasuki inti rangkaian acara kita yaitu Ijab dan Kabul. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Bunyani. Kepadanya disilakan. Alhamdulillah. 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 Terima kasih telah menonton 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 Bapak Hussein Nurdin selaku penghulu dari kantor urusan agama Kecamatan Setia Budi Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Mencontoh menonton Alhamdulillah 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 Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita, kumpul kita keluarga besar kali ini sangat istimewa, kita sedang berada di ibadah yang sangat agung. Semua kita bermula hanya dari dua orang, kemudian menjadi banyaklah kita. Sebelum kita menghantarkan putra-putri tercinta kita pada keagungan dan kemuliaan Allah, kembali saya ingin mengajak mari lebih dahulu, kita mohon ampun kepada Allah, kita beristighfar tiga kali, kemudian selesai kita sambungkan. Dengan dua kali masa dan satu kali. Bersama-sama silahkan. Astaghfirullahaladzim 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 Terima kasih Bapak Ibu hadirin kita sudah di puncak acara. Ikrar ijab dan kabul, segera akan kita ikuti bersama-sama hikmat dan tentu kita iringkan doa insya Allah semuanya lancar dan kita semuanya Allah berikan pahala ibadah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada yang terhormat, Bapak Ahmad Yani dan juga Muhammad Rizki Zulfikar silahkan berjabat tangan untuk ikrar ijab dan kabul. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim 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 Ashhadu Allah ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammad rasul ma Ananda Muhammad Rizki Zulifkar bin Alantin Sabta Mega Siman Juntak Almarhum. Saya nikahkan dan saya kawinkan kepada engkau anak kandung saya yang bernama Rizki Yanni Nadifa Putri dengan mas kawin berupa logam mulia 4,5 gram dan uang tunai sebesar Rp2.024.000 tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Rizki Yanni Nadifa Putri binti Ahmad Yanni dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Bapak-bapak yang mulia para saksi, semua yang hadir. Sah? Alhamdulillah. Barokallahulahu wa barokalaik. Wa jama'a bayna kuma fi khair wa afiyah al-fatihah. A'udhu billahi min ashawdhanurrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki omiddin. Iyakan a'budwa iyakan asta'in. Ihdina suratul mustaqim. Suratul lazina an'amta alihim. Gha'irul ma'udubi alaihim ala'udhanlin. Rabbim fir'lana amin. Alhamdulillah. Bapak-Ibu hadirin kurang lebih tadi pada pukul 15.31 menit. Akkad ikrar ijab dan kobul telah disampaikan lancar. Kemudian kita pula telah bersama-sama. Yang mulia, para saksi utama kita menyatakan sah tentu sejak saat itu putra-putri tercinta kita. Muhammad Rizki Zulfikar dan Rizki Yanni Nadipa Putri. Tentu saja kali ini keduanya menurut syariat agama Islam adalah suami dan istri. Alhamdulillah. Baik Bapak-Ibu hadirin. Kita jeda beberapa saat untuk mendapatkan putra-putri tercinta kita bersanding di hadapan kita sebagai suami dan istri. Silahkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian berbahagia. Dengan mengucap syukur Alhamdulillahirrabbilalamin. Kini kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami istri. Dan kini saatnya kita akan menghadirkan mempelai wanita. Rizki Yanni Nadipa Putri STMSG. Atau yang akrab di sopa Nadipa. Nadipa yang akan dihantarkan oleh Ibu Hernani Jamaluddin dan Mbak Dian Pelangi. Akan dihantarkan bertemu dengan suami tercinta. Bapak dan Ibu inilah dia kehadiran mempelai wanita Nadipa. Bapak dan Ibu inilah dia kehadiran mempelai wanita kehadiran mempelai wanita tercinta. Boleh silakan selanjutnya Nadipa berjalan sendiri menghampiri suami. Terima kasih Ibu Hernani dan Mbak Dian Pelangi. Silakan Nadipa boleh cium tangan kepada suami. Mas Zulfikar boleh silakan didoakan istri tercinta. Boleh silakan berjalan bergandengan Nadipa dan Zulfikar menuju ke area Meja Akatingka. Bapak dan Ibu sekarang berbahagia inilah dia sepasang pengantin kita yang kini telah resmi menjadi suami istri. Baik kami persilahkan kepada Bapak Husayn Urdin untuk dapat melanjutkan. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin bersanding di hadapan kita putra putri tercinta kita yang kali ini keduanya tentu saja sudah tadi kita hantarkan menjadi suami dan istri baru di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Mas Muhammad Rizky Zulfikar tentu saja saya ingin mengajak semua yang hadir untuk Anda menyampaikan pernyataan pertama sebagai suami. Siap Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Sabtu tanggal 4 Mei 2024 saya Muhammad Rizky Zulfikar bin Alantin Rizman Juntak berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Rizky Yani Nadifa Putri binti Ahmad Yani dengan baik menurut ajaran Islam. Jakarta Selatan 4 Mei 2024 suami Muhammad Rizky Zulfikar. Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah mendapatkan pejabat baru suami di banding Allah subhanahu wa ta'ala. Bubuhkan segera tanda tangan Mas Rizky. Bapak Ibu hadirin tentu saja acara pembubuhan tanda tangan pada akta ini adalah dalam rangka kita melaksanakan hasil usaha jerih perjuangan bangsa kita mempersesuaikan peristiwa agung agama kita, peristiwa mulia syariah agama kita dengan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berlaku di negara tercinta kita. Dengan demikian tentu saja putra putri tercinta kita menjadi sah menurut syariah agama sesuai syarat rukun terpenuhi dan tentu saja resmi menurut pemerintah keduanya pasangan suami dan istri. Kali ini istrinya Mas Muhammad Rizky Zulfikar membubuhkan tanda tangan. Dan berikutnya tentu saja adalah walidikah yang terhormat Bapak Ahmad Yani. Beliau berkenan di kotak yang ketiga akta kami. Dilanjutkan tentu Bapak Ibu pembubuhan tanda tangan kali ini oleh yang mulia para saksi utama kita. Yang pertama berkenan membubuhkan tanda tangan adalah yang terhormat Bapak Haji Sutrisno Bahir SA. Berkenan beliau di kotak yang keempat. Dan tentu kemudian dilanjutkan oleh yang terhormat Bapak Hadi Utomo. Beliau berkenan di kotak yang kelima akta kami. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin. Dengan usainya acara pembubuhan tanda tangan pada akta kami. Tentu berakhir pula acara pokok kita akdu nikah. Dan tentu kami KAUA Kecamatan Setia Budi Kota Jakarta Selatan atas nama pemerintah. Menyatakan bahwa putra putri tercinta kita saudara Muhammad Rizki Zulfikar dan Rizkiani Nadipa Putri. Menurut perundang-undangan kali ini keduanya telah menjadi suami dan istri. Selamat Mas Rizki, selamat Pak Nadipa dan mohon ini diterima. Jaga baik-baik. Saya hanya berpesan dan menunggu kabar dari Anda segera lahirkan orang-orang hebat berikutnya. Siapkan untuk mengganti beliau masa datang. Siapkan juga untuk menggantikan beliau masa mendatang. Subhanallah negeri ini menunggu Anda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita makin mendunia. Mohon maaf bangun berdiri berdua. Saya serah terimakan. Ya mohon izin. Duduk cukur-cukur ya. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pula saya sampaikan kepada kedua belah pihak keluarga besar. Selamat punya menantu dan berbesanan Pak Haji. Semua yang hadir tentu saja saya mohon maaf. Pasti banyak kalimat kurang baik kurang sopan tidak berkenan. Dan wabil khusus saya sampaikan kepada yang mulia. Para saksi utama kita yang telah turut serta membubuhkan tanda tangan pada angta kami. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Hussein Urdin yang telah memimpin proses hijab Kabul. Selaku petugas dari kantor urusan agama kecamatan Setia Budi. Dan kami ucapkan selamat bertugas kembali di tempat yang lain. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada para saksi pernikahan. Kepada Bapak Brigjen Paul Dr. Hadi Utomo SH M. Hum M. Han. Selaku saksi dari pihak keluarga pengantin pria. Dan juga terima kasih kepada Bapak Haji Sutrisno Bahir SE. Selaku saksi dari pihak keluarga pengantin wanita. Bapak Nenibu sekal berbahagia. Selanjutnya rangkaian acara akad nikah akan kita lanjutkan. Dengan kita akan mendengarkan bersama nasihat pernikahan yang dimana pada kesempatan sore hari ini akan disampaikan. Oleh Bapak Haji Nur Hadi M. Musawir SH M. 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 B. A. Kepada yang terhormat Bapak Haji Nur Hadi M. Musawir SH M. 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 B. A. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Jani keluarga dari Mempelai dan juga keluarga dari Mas Muhammad Rizki Jultikar. Orang tuanya sudah merahmatullahi wabarakatuh. Orang tuanya sudah merahmatullahi wabarakatuh. Dan dari pihak perempuan adalah keluarga, merupakan keluarga dari Pak Perempuan. Dan saksi Pak Hati Utomo, Dr. Hati Utomo, Brick Jane Paul yang masih aktif. Alhamdulillah kita telah menyaksikan pernikahan Ananda Bergoa ini, Mas Muhammad Rizki Jultikar, perempuannya juga namanya sama ya, Rizkiya Nadibah. Alhamdulillah. Ini bukan kebetulan, karena sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah mentaktirkan jodohnya Mas Rizki Jultikar dengan Mbak Rizkiya Nadibah. Ini menurut hadis Rasulullah bahwa ini bukan tiba-tiba ketemu, tetapi dari dulu Allah sudah menciptakan ini menjadi jodoh. Karena itulah ya harus disyukuri. Walaupun mungkin perkenalannya yang satu orang Medan, yang satu orang Pekalongan, tapi ketemunya di sini. Dan Mas Rizki ini dari keluarga besar, orang tuanya itu saudaranya 14, benar ya? Jadi tadinya orang Medan yang kemudian tinggal di Aceh, yang kemudian baru di Jakarta. Dari keluarga besar, yang Alhamdulillah biasanya saya ketemu, namanya Pak Siman Juntak itu kebanyakan Nasrani. Tapi ini sudah menjadi mu'alaf dari kakeknya. Dari Medan pindah ke Aceh, kemudian bergembang biak di Jakarta, yang kemudian semoga nanti bisa menjadi terus menyebarkan dakwah hajaran Islam. Karena suami-istri tugas utama adalah suami menjaga keluarganya supaya dijauhkan dari seksa api neraka. Ku'ang pusakum wa'ahlikum naruh. Jadi itu tugas suami untuk menjaga keluarganya dari seksa api neraka. Ini penting saya kira. Ini bukan hanya suami-istri yang baru, tapi suami-istri yang lama-lama pun juga tugas suami tetap sama. Menjaga diri keluarga dan istrinya dari seksa api neraka. Jadi saya mengingatkan saja ini. Ini pesan Allah dalam Al-Quran. Ku'ang pusakum wa'ahlikum naruh. Jagalah dirimu dan keluargamu dari seksa api neraka. Yang kewajiban menjaga utama adalah suami. Ini penting ini. Saya mengingatkan saja. Dan istri juga harus tunduk dan taat kepada suami. Ini pesan Allah dalam Al-Quran. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Ini penting juga ini. Karena seringkali kadang ketika istri sudah bekerja kadang pangkatnya lebih tinggi kalau di kepolisian. Pangkat itu kadang menentukan. Tidak punya pangkat saja kadang istri itu lebih tinggi dari pangkat suaminya. Ini yang seringkali terjadi. Tetapi di mata Allah suami adalah punya tanggung jawab yang besar. Untuk menjaga diri dan keluarganya dari seksa api neraka. Kemudian yang kedua luruskan niat ketika menikah. Jadi ketika menikah ini Allah mempertemukan dari keluarga manusia. Maksudnya dari dirimu sendiri itu dari keluarga manusia. Yang supaya apa? Supaya mendatangkan mawad dahwa rohmah. Jadi supaya menjadi tenteram, damai. Kemudian menjadi rohmah. Menjadi kasih sayang kepada suami, istri dan juga anak-anak selanjutnya. Tentu kita berharap nanti segera bisa melangsungkan dari pernikahan ini lahir anak-anak yang soleh dan solihah. Yang kemudian bisa melanjutkan amal soleh dari orang tua masing-masing. Yang ketiga, di samping kita harus tetap berbakti kepada Allah. Tapi juga berbaktilah kepada orang tua kita masing-masing. Jadi orang tua kita itu adalah yang membesarkan kita, yang merawat, yang memelihara. Tapi sekaligus menjadikan kita dari kecil tidak bisa apa-apa. Jadi besar, jadi punya pangkat, punya posisi, punya ekonomi yang bagus. Ini tentu saja karena peran orang tua, tapi juga karena nekmat dari Allah yang diberikan kepada kita. Jadi nekmat iman dan Islam itu harus kita rawat, kita pelihara, kita kembangkan sebagai suami istri. Suami juga harus menjaga istri dengan baik. Karena istri itu, kata Allah, itu tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Suami juga begitu. Jadi ayat-ayat Allah itu yang tercipta adalah Al-Quran, tapi ayat-ayat yang tertulis ya dalam Al-Quran itu. Tapi ayat-ayat Allah yang tercipta, itu semua ciptaan Allah ini adalah ayat-ayat Allah. Istri ayat-ayat Allah, suami ayat-ayat Allah, anak ayat-ayat Allah. Sehingga itu adalah ayat-ayat Allah itu kita jaga, kita rawat, kita fungsikan sesuai dengan fungsinya dengan baik. Tapi sekaligus ayat-ayat Allah itu kita menghargai ciptaan Allah. Jangan sampai nanti yang dianggap ayat-ayat Allah itu hanya Al-Quran saja. Tapi segala makhluk ciptaan Allah ini adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda bukti kekuasaan Allah. Yang terakhir, kita harus hadapi ketika banyak masalah, banyak kesulitan, maka kita harus bersabar dalam menghadapi segala cobaan, gudaan, ataupun guncangan-guncangan dalam kehidupan. Ayat-ayat Al-Quran mengatakan orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertakwa itu dijanjikan kemenangan. Ya ayuhalladzina amanus biru, wasobiru, warobitu, wattakullohala'alakum tuplihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Kuatkanlah kesabaranmu. Jadi setelah diperintah bersabar, diminta menguatkan kesabaran, kemudian bersiap-siagalah kamu menghadapi musuh-musuhmu. Musuh kita siapa? Setan, iblis. Atau orang yang berjiwa seperti setan dan iblis, yang mengajak kepada kemungkaran, kejahatan. Kemudian perintah Allah selanjutnya, Wattakullohala'alakum tuplihun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, agar kamu sukses, agar kamu menang, agar kamu berjaya. Ini surat Al-Imran, surat ketiga, ayat terakhir. Jadi nanti bisa dibaca ulang, tafsirnya juga. Dengan kita bersabar, dengan kita menguatkan kesabaran, bertakwa kepada Allah, maka kita dijanjikan kemenangan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Saya kira itu beberapa poin penting yang nanti bisa dilaksanakan oleh suami istri dengan segala tanggung jawab dan kewajibannya ada di buku nikah. Nanti dibaca lagi, kalau ada masalah selesaikan sendiri, kalau tidak bisa ketemu orang tuanya masing-masing. Jadi jangan keluar dulu, karena seringkali ada masalah sudah kemana-mana, orang tuanya tidak tahu. Jadi kita harus dengan orang tua dari keluarga, kalau ada masalah-masalah yang sulit diselesaikan. Marilah kita berdoa, supaya mempelai berdoa ini dirahmati, diberkai Allah, menjadi keluarga sakinah, mewadah warahmah, dan juga keluarganya menjadi keluarga yang sukses hidupnya, bahagia, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan juga karir dalam bidang kepolisian dan sebagainya juga terus bagus, istrinya juga begitu. Jadi saling mendukung dan juga sukses. Ya Allah ya Tuhan kami, berkailah mempelai berdoa, rahmatilah, sayangilah, berikan kemudahan dan kesuksesan dalam hidupnya. Dan semoga engkau selalu merahmati dan memberkai, menjadikan keluarga ini keluarga yang sakinah, mewadah, warahmah. Engkau ridhoi, engkau berkai, engkau jadikan orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah dan selalu berbakti kepada orang tua. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Haji Nurhadi Musawir yang telah menyampaikan nasihat pernikahan dan juga menutup dengan doa pada kesempatan sore hari ini. Selanjutnya Nadiva Zulfikar silahkan berdiri, kita akan menyaksikan bersama Bapak dan Ibu untuk penyerahan mahar maskawin. Namun sebelum itu kita akan, kami akan turut mengundang kepada kedua orang tua tercinta terlebih dahulu untuk dapat bergabung di tengah-tengah. Kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Yani Ibu Sri Lestaring dan juga kami persilahkan Ibu Tiorma Linda Arwan dan juga Bapak Jempa Arwan kami persilahkan untuk dapat berdiri. Dan kami mohon berkenan untuk bersiap untuk berdapat bergabung berfoto bersama, namun kami persilahkan terlebih dahulu reka-reka dari Maximus untuk dapat mengabadikan foto kedua mempelai berserta dengan kedua orang tua, foto enam. Dan yang pertama kami akan mengundang Bapak Ibu Haji Sutrisno Dimohon untuk dapat bergabung berfoto bersama. Terima kasih. Dan selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Ibu Brigjen Paul Dr. Hadi Utomo SH M. Hum M. Han Kami undang untuk dapat bergabung berfoto bersama. Berikutnya kami turut mengundang Bapak Haji Nur Hadi M. Musawir SH M. Mba untuk berfoto bersama. Disilahkan. Dan selanjutnya kami turut mengundang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Taufan Rofik dan juga Bapak Dr. Rusli Siman Juntak SA-AKT MSG. Kami turut mengundang Bapak Dr. Andes Haji Taufan Rofik dan juga Dr. Rusli Siman Juntak SA-AKT MSG. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bukti otentik pernikahan kedua mempelai Nadifa dan Zulfikar telah resmi secara agama dan negara. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian berbahagia kami persilahkan untuk mahar yang pertama yang sudah dipersiapkan untuk istri. Kami silakan. Kami silakan. Boleh dipegang bersamaan. Nadifa, Zulfikar, silakan dipegang bersamaan bersiap-siap setelah ini akan diabadikan oleh rekan-rekan dari Maximus. Baik, selanjutnya adalah mahar yang berikutnya. Kami persilahkan mahar yang telah disiapkan. Dan setelah ini kami persilahkan untuk cincin pernikahan. Boleh Zulfikar diambil untuk cincin untuk istri. Yang dimana cincin untuk istri dan akan disematkan di jari manis tangan kanan istri tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah Zul. Jangan lupa baca bismillah. Lihat ke cincinnya. Ilah di Bapak dan Ibu sekalian berbahagia penyematan cincin pernikahan. Yang kini telah tersemat di jari manis tangan kanan dari istri tercinta dari Muhammad Rizki Zulfikar. Baik, berikutnya bergantian. Nadiva juga akan menyematkan. Nadiva jangan lupa baca bismillah. Saat menyematkan cincin di jari manis tangan kanan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Perlahan-lahan disematkan dan rekan-rekan fotografer, videografer silakan. Terlebih dahulu untuk mengambil detail. Kami persilahkan. Baik, berikutnya adalah cincinnya boleh ulang. Oke, boleh silakan rekan-rekan fotografer. Baik, Bapak dan Ibu sekalian berbahagia. Berikutnya kita akan foto dengan buku nikah. Sekali lagi yang dimana ini menjadi bukti otentik bahwa pernikahan keduanya telah sah secara agama dan negara. Namun sebelumnya boleh cincinnya dipamerkan terlebih dahulu. Mazul, boleh tangan kirinya di pinggul istri. Ya, nah bismillah. Seperti itu ya. Oke, cincinnya dipamerkan ke depan. Nadiva, Mazul, silakan. Oke. Selanjutnya kita akan foto dengan buku nikah. Kami persilahkan. Berikutnya boleh buku nikah. Nikahnya dibuka, silakan. Oke, disejajarkan. Boleh silakan lihat ke kamera fotografer. Oke, boleh gaya bebas ya. Boleh ditutup. Ya. Selanjutnya Nadiva pegang buku nikahnya pakai tangan kiri. Zul boleh pegangnya pakai tangan kanan. Boleh diturunin dulu bukunya. Dari bawah dulu nanti Nadiva dan juga Zul. Ababa dari Said. Ketika Said dihitung sampai tiga baru diangkat ya. Siap, rekerikan fotografer. Ya. Siap. Dalam hitungan. Satu, dua, tiga. Angkat tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk kedua mempelai Nadiva dan Zulfikar. Alhamdulillahirrabbilalamin kini keduanya telah resmi menjadi sepasang suami istri. Baik Bapak dan Ibu sekalian berbahagia. Selanjutnya kita akan memasuki rangkaian acara yang berikutnya. Yaitu prosesi sungkeman yang dimana akan dilakukan oleh kedua mempelai. Memohon doa restu kepada orang tua tercinta. Disilahkan rekerikan WU untuk dapat mempersiapkan tempat prosesi sungkeman. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia. Kita akan menyaksikan bersama bagaimana kedua mempelai Nadiva dan Zulfikar akan memohon doa restu kepada kedua orang tua tercinta. Silahkan Nadiva, Zulfikar, hampiri mama. Silahkan minta doa restu kepada mama. Memohon maaf. Cium tangan mama silahkan Zulfikar. Nadiva, mama, terima kasih atas segala doa yang telah diberikan untuk kami berdua. Maafkan segala kesalahan yang pernah kami lakukan. Doakan rumah tangga yang kami pindah. Semoga rumah tangga kami penuh dengan keberkahan dari Allah SWT. Amin, 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 ya rabbal alamin. Nadiva, boleh silahkan berpindah kepada Papa. Nadiva akan meminta doa restu kepada Papa tercinta. Terima kasih telah menonton. Papa, terima kasih. Ini adalah persimpuhan Nadiva di hadapan Papa. Terima kasih atas segala pengarbanan Papa selama ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Mama, terima kasih telah menonton. Mama, ini adalah persimpuhan pertama kami. Terimalah kami menjadi putra dan putrimu. Sambutlah kami menjadi anggota keluarga besar. Selanjutnya Zulfikar boleh meminta doa restu kepada Papa Mertua. kami silahkan. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekal berbahagia, demikianlah prosesi sungkeman yang telah dilakukan oleh kedua Mam Beloi kepada kedua orang tua tercinta. Bapak dan Ibu sekal berbahagia. Rangkaian acara akad nikah akan kita tutup dengan sesi foto bersama kedua Mam Beloi dengan keluarga dan juga keluarga inti. Kami persilakan. baik kami persilahkan kepada kedua Mam Beloi menuju ke area Pelaminan dan juga kedua orang tua tercinta. Bapak dan Ibu tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan dengan sesi foto keluarga inti dan nantinya akan dilanjutkan keluarga besar. Nanti akan secara bergantian kami panggilkan. Boleh kami turut mengundang kepada Bapak Haji Ahmad Yani dan juga kepada Bapak Jumpa Arwan disilakan untuk naik ke atas pelaminan. Kepada Arindia Ninggrum Rahma Khairunissa dan juga Nur Raisya Rahmayani dimohon untuk bersiap-siap bergabung berfoto bersama untuk keluarga inti dari pengantin wanita. Disilakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan fotografer untuk melanjutkan foto enam. Terima kasih. Dan kami mohon kepada Bapak Zaid Harhab dimohon untuk bersiap berfoto bersama. Kepada Bapak Zaid Harhab kami persilahkan untuk sebelum kita foto keluarga inti kita akan mengundang Bapak Zaid Harhab untuk naik ke atas pelaminan. Setelah berfoto bersama dengan Bapak Zaid Harhab kami akan mengundang sesi foto keluarga inti dari pengantin wanita. Seusah ini kami mohon bersiap-siap keluarga inti dari pengantin wanita yang akan berfoto di atas pelaminan. Dan seusah itu adalah keluarga inti dari pengantin pria. Kami mohon kepada keluarga inti dari kedua mempelai yang telah kami sebutkan kami mohon untuk bersiap di dekat pelaminan. Kepada Arindia Ningrum Rahma Khairunisa Nur Raisya Rahmayani. Kemudian kepada Kak Risma Kemalasari. Dimohon untuk bersiap-siap berfoto bersama Kak Risma Kemalasari SIP MSI. Dan juga kepada Kambespol Karimuddin Ritonga SIK MH. Kemudian Riantawidya Amalia MAKQIA. Dan juga kepada Dr. Salman Paris Harhab SPPD KOM Finasim. Dan juga kepada Kak Rina Maharani S. Berikutnya AKBP Hari Azhar Hasri Harhab SIK MH. Dr. Ramayanti Boru Sima Juntak. Amkat DV SPDF. Untuk bersiap-siap berfoto bersama. Berikutnya kita foto keluarga inti dari pengantin wanita. Keluarga inti dari pengantin wanita terlebih dahulu kami persilahkan untuk bersiap-siap bergabung berfoto bersama di atas pelaminan. Setelah ini kami persilahkan Arindia Ningrum Rahma Khaironisa dan Nur Raisya Rahmayani untuk bergabung di atas pelaminan. Boleh satu di sebelah papa, satu di sebelah mama, silahkan. Ini adalah adik-adik tercinta dari pengantin wanita. Terima kasih. Dan dilanjutkan masih dari keluarga mempelai wanita. Boleh keluarga bapak Ahmad Yani. Silahkan untuk naik ke atas pelaminan keluarga bapak Ahmad Yani. Boleh silahkan bapak ibu segera naik ke atas pelaminan yang sudah kami panggilkan. Dimohon untuk segera, karena kita keterbatasan waktu pengantin harus segera bersiap untuk rangkaian acara resepsi. Segera boleh keluarga bapak Ahmad Yani. Setelah itu keluarga dari ibu Sri Lestari. Setelah itu urutannya kita akan lanjutkan. Keluarga inti dari pengantin pria. Keluarga besar dari almarhum Bapak Irjen Paul Purna Wirawan, Dr. Andres Alantin Sabta Mega Simancuntak. Dan dilanjutkan keluarga besar dari ibu Tiur Malinda Arwan. Boleh silahkan keluarga dari bapak Ahmad Yani. Silahkan untuk naik ke atas pelaminan. Ibu Sri Lestari dimohon bersiap-siap. Keluarga dari Mama Nadifa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah semua keluarga bapak Ahmad Yani. Sudah ya satu handphone aja nanti di airdrop ya. Oke. Siap lihat ke kamera. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Boleh gaya bebasnya. Satu, dua, tiga. Terima kasih banyak. Keluarga bapak Ahmad Yani. Selamat menikmati santap sorenya. Bapak ibu santap sorenya berada di dekat pintu eksit. Silahkan. Kami persilahkan bapak dan ibu. Bergantian dengan keluarga dari ibu Sri Lestari Nur Siaming Wahyu. Silahkan naik ke atas pelaminan. Terima kasih keluarga dari ibu Sri Lestari Nur Siaming Wahyu. Kita akan lanjutkan dengan foto bersama dengan keluarga inti dari pengantin pria untuk bersiap-siap berfoto bersama. Keluarga besar R. Suprapto. Kami persilahkan untuk naik ke atas pelaminan. Keluarga besar R. Suprapto. Dimohon untuk naik ke atas pelaminan. Seluruhnya keluarga besar R. Suprapto. Sekali lagi kami persilahkan keluarga besar R. Suprapto dimohon naik ke atas pelaminan. Ini adalah sesi foto terakhir untuk keluarga dari Nadifa. Setelah itu kita akan langsung bergantian dengan keluarga dari pengantin pria. Bapak dan Ibu sekali lagi kami informasikan sesi foto untuk keluarga wanita. Ini adalah sesi foto terakhir. Setelah itu kita akan bergantian dengan keluarga dari pengantin pria. Diawali dengan foto keluarga inti. Dan dilanjutkan keluarga besar dari orang tua. Dan dilanjutkan keluarga besar dari orang tua. Baik Bapak Ibu boleh lihat ke kamera tengah. Fokus ke kamera fotografer saja. Siap. Aba-aba disaid. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Gaya bebasnya satu, dua, tiga. Terima kasih banyak keluarga dari Mama. Terima kasih banyak. Kita akan bergantian dengan keluarga dari Mazul Fikar. Boleh kami undang kembali Ibu Tiur Malinda dan Bapak Jumpa Arwan untuk naik ke atas pelaminan. Kami persilakan diawali dengan orang tua dari pengantin pria. Untuk sesi foto keluarga dari pengantin pria. Diawali dengan Ibu Tiur Malinda Arwan dan juga Bapak Jumpa Arwan. Silahkan naik ke atas pelaminan. Keluarga dari pengantin wanita yang sudah berfoto. Silahkan Bapak Ibu dapat menikmati santap sorenya. Terima kasih sekali lagi kepada keluarga dari pengantin wanita yang sudah hadir di sore hari ini. Keluarga inti apakah sudah lengkap semua? Belum naik? Belum. Aku bertanya dulu. Sudah lengkap semua ini? Ada yang perlu dipanggilkan? Sudah ada semua? Oke. Sebentar ya. Diawali foto empat dulu? Foto empat dulu ya. Setelah ini keluarga inti dipersilakan naik. Sebentar ya Kak. Oke. Foto empat dulu. Mama dengan tulang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Dr. Salman, Dr. Salman sudah ada? Tidak ada. Terima kasih. Terima kasih. Keluarga Medan, Pekanbaru, Surabaya bersiap-siap bergabung di atas pelaminan. Bu, disini bu, disini bu, disini bu, disini tangga naik dekat MC, sini, Medan, Pekanbaru, Surabaya. Di sini, kumpul disini. Terima kasih. 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 Terima kasih.